Ini ya, membangun cipta diri saya itu adalah bagaimana cara saya, intinya itu untuk memberikan yang terbaik service ya, untuk rekan, klien, ataupun untuk teman dekat, itu yang saya perlukan. Jadi pertama kali saya memang menunjukkan dari fashion designer itu tidak ada bayangan. Yang pertama adalah choreographer, itu saya. Jadi pertama kali adalah choreographer yang ada di hati saya. Nah, lambat laun choreographer, akhirnya saya bisa menemukan bagaimana dunia untuk bisa menggunakan baju secara bagus. Dan akhirnya saya bisa menemukan bahwa, oh begini kalau saya memakai baju yang bagus, akhirnya bisa membuat baju yang bagus, dan akhirnya baju yang saya tampilkan atau saya bikin, akhirnya bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itulah. Saya pertama kali minta, apa ya, intinya penobatan nama, fashion designer. Oke, ini berawak dari choreographer. Choreographer. Sampai ini yang terjun ke dunia fashion designer. Iya. Ini kan boksinya masih buntung-buntung, agak sedikit lama gitu. Iya, itu dari tahun 1997. Pertama kali saya dinombangkan sebagai peperabat di Solo. Kemudian saya masuk ke Kemarang, jadi barat 3, kemudian masuk ke Nasional. Akhirnya di tahun 1998 awal, saya memiliki sanggar grup dancer di situ. Di mana waktu itu, guru besar saya yang selama itu saya tidak pernah melupakan dia itu adalah pengcoba SSP. Nah, itu dia. Dia orang yang memberikan ini ya, intinya itu masukan besar saya bahwa bagaimana kamu itu bisa maju. Nah, seperti itu. Tidak hanya sebagai model saja. Model lama-lama akhirnya bisa hilang. Nah, seperti itu. Bagaimana cara kamu untuk bisa mengemas bahwa kesemian itu ada dalam hati kamu. Akhirnya, saya masuk perjalan dalam dunia koreografer apa yang saya kini, apa yang, belajar dengan maksud SSP. Tidak, aku tumpang tinggi imajenya yang dibangun. Jadi perian, iya, desainer, iya, dan koreografer pun iya. Tapi itu ada koreografer awal. Oke, oke. Nah, jadi yang ingin saya berikan ya, saya berikan di sini bahwa saya bisa make up ya. Saya bisa make up, saya bisa membuat pusana. Kemudian saya bisa memberikan koreografi. Kemudian saya juga melatih untuk bisa menjadi yang terbaik. Intinya itu sebagai modeling ataupun performance yang bagus, ya, untuk rekan-rekan ataupun klien saya. Di sini saya memberikan itu semua itu intinya supaya agar mereka mempunyai strategi yang bagus. Itu saja. Jadi tidak hanya pikiran saya yang kalau seumpama koreografi itu banyak, kemudian make up artis seperti itu tidak. Jadi intinya saya itu ingin bahwa satu klien itu bisa terkuatkan dengan hasil karya saya. Itu saja. Oke, materi belakangan. Yang penting kita tahu apa yang kita kerjakan dan senang dengan pesawat itu, ya, kaya. Tapi biasanya kalau kita...